Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 480 Tuhan Bekerja Hanya ada tiga kata untuk menggambarkan gelombang operasi ibu kota Yao Jin ini, yaitu, operasi Tuhan dari tiga kata ini. Yao Jin Capital tidak menjual gelang, tidak memungut biaya layanan, dan tidak memiliki apa-apa. Setelah membagikan gelang dan layanan secara gratis, mereka akhirnya mendapat untung melalui baterai. Gelombang operasi ini sangat bagus sehingga tidak ada teman. Diperkirakan bahwa Yao Jin Capital telah mengirim lima juta gelang sejauh ini, dan jika biaya satu adalah 30 yuan, itu akan menjadi seratus lima puluh juta. Jika dihitung menurut jumlah seratus juta di seluruh negeri, itu adalah pengeluaran tiga miliar. Dan kekayaan bersih Stephen Lin telah meroket lebih dari 20 persen dalam lima hari terakhir berdasarkan kekayaan bersihnya yang sepuluh miliar, ia telah menghasilkan dua miliar dalam lima hari ini. Ini hanya hasil dari seratus lima puluh juta yang dia kirimkan. Termasuk pusat data dan publisitas, DLL, total investasi di kota Siahai akan dibatasi hingga lima ratus juta, dan lima ratus juta ini telah diberikan kepada dia telah membawa kekayaan bersih dari dua miliar yuan, dan dia telah menghasilkan uang darah tidak termasuk hal-hal lain, ditambah baterai, itu bahkan lebih luar biasa. Baterai 30 yuan dapat mendukung satu bulan, berapa banyak? Itu tidak banyak. Sekarang biayanya 50 yuan sebulan untuk menjadi anggota video. Siapa yang akan berpikir bahwa 30 yuan sebulan terlalu mahal untuk sebuah baterai? Selain itu, setelah sebulan, saya tidak tahu berapa banyak orang di seluruh negeri yang akan diselamatkan oleh proyek kesehatan cloud, dan kebiasaan penggunaan setiap orang telah terbentuk, jadi hampir pasti membeli baterai untuk melanjutkan. Menurut penggunaan nasional 100 juta yuan, satu baterai dapat menghasilkan pendapatan Stephen Lin 3 miliar sebulan, setelah dikurangi biaya, tidak masalah untuk menghasilkan lebih dari 1 miliar sebulan. Yang paling mengerikan adalah bisnis ini tidak selesai dalam sebulan, selama Anda menggunakan gelangnya, Anda harus membeli baterainya. Setelah kebiasaan terbentuk, akan sulit untuk mengubahnya, sama seperti anggota Kiki, banyak orang telah mengembangkan kebiasaan menjadi anggota, tetapi jika mereka tiba-tiba dihentikan, mereka akan sedikit tidak nyaman. Artinya, di masa depan, setidaknya 100 juta orang akan menyumbangkan lebih dari 100 juta keuntungan untuk Stephen Lin setiap bulan. Setahun adalah puluhan miliar. Anda harus tahu bahwa kekayaan bersih Stephen Lin hanya lebih dari 10 miliar, di mana lebih dari 2 per 3-nya adalah aset tetap. Dengan keuntungan puluhan miliar per tahun, hanya perusahaan ratusan miliar yang dapat melakukannya sekarang, Stephen Lin telah melakukannya dengan kekayaan bersih 10 miliar, yang cukup untuk dicatat dalam sejarah. Banyak orang hanya dapat menggunakan dua kata untuk menggambarkan grup Lin saat ini. Di bawah stimulasi berbagai kabar baik, kekayaan bersih Stephen Lin naik lagi dan lagi. Selain itu, lalu lintas app kesehatan awan yang diunduh dengan panik juga bergegas ke puncak negara dalam waktu singkat. Jika aliran ini terwujud, itu sangat menakutkan. Sederhananya, Stephen Lin akan menghasilkan uang gila selanjutnya. Proyek kesehatan cloud terdaftar selama seminggu dan menerima sambutan hangat. Pengisian daya baterai pada awalnya sedikit kontroversial. Beberapa orang mengatakan bahwa proyek kesehatan awan adalah tipuan, tetapi banyak mata orang masih terbuka. Segala sesuatu dan layanan diberikan kepada Anda secara gratis. Sangat normal untuk mengisi daya baterai Anda. Mungkinkah gelang Anda kehabisan daya? Apakah Anda masih ingin orang lain mensuplai Anda dengan baterai secara gratis? Itu akan terlalu banyak. Jadi, kontroversi kecil ini hilang. Setelah itu, Cloud Health Project merilis data untuk minggu pertama. Pada minggu pertama, proyek kesehatan awan melaporkan total lebih dari 1.800 kasus penyakit mendadak amuai. Semua kasus ini berhasil dikirim ke dokter dalam waktu singkat, dan total 1.352 kasus berhasil diselamatkan. Sekitar 500 kasus lainnya meninggal setelah dikirim ke rumah sakit karena penyakit parah mereka, yang tidak ada hubungannya dengan proyek kesehatan Cloud. 13.512 kasus yang berhasil diselamatkan berarti 1.352 jiwa dan 1.352 keluarga. Semua ini menjadikan Cloud Health sebagai penjaga kehidupan paling andal di benak orang-orang. Setelah itu, proyek kesehatan awan bekerja sama dengan asuransi Ping An untuk berhasil meluncurkan proyek 10 batangan yang didedikasikan untuk kesehatan awan. Selama Anda membayar 10 yuan lebih banyak ketika Anda membeli baterai, Anda akan mendapatkan perlindungan 1 tahun. Isi perlindungannya sangat sederhana. Sekali Anda mengalami serangan jantung atau penyakit lain, Anda masih akan mati setelah dikirim ke rumah sakit. Kompensasi asuransi tersedia Untuk 10 dolar, Anda tidak dapat membeli kerugian dan Anda tidak bisa dibodohi. Anda menghabiskan 30 dolar sebulan untuk baterai, jadi menghabiskan 10 dolar lagi tidak akan memengaruhi hidup Anda. Selain itu, 10 dolar adalah biaya 1 tahun. Itu tidak layak. Akibatnya, begitu 10 batang kayu itu terdaftar, mereka langsung dirampok. Dilai Stephen Lin terus meningkat? Adegan ini membuat banyak orang cemburu. Mereka yang menolak proyek kesehatan Cloud sebelumnya, atau bahkan mengejek proyek tersebut, sangat kesal saat ini. Beberapa orang di kamar dagang memanggil Stephen Lin secara khusus, berharap untuk duduk bersama Stephen Lin dan melihat apakah mereka bisa terlibat dalam proyek kesehatan awan, tetapi saat ini proyek kesehatan awan telah menjadi ayam yang bertelur emas. Nasib tidak mungkin dibagikan kepada orang-orang ini. Beberapa orang lebih pintar. Mereka ingin pergi ke kota tingkat kedua untuk secara langsung menyalin model Stephen Lin. Akibatnya, setelah mereka pergi ke kota tingkat kedua, mereka menemukan bahwa tim Yun Health telah memasuki kota tingkat kedua ini. Karena ada kasus yang berhasil di depan, pemerintah daerah lebih bersedia bekerja sama dengan proyek kesehatan awan, dan bahkan beberapa pemerintah daerah telah memasukkan proyek kesehatan awan ke dalam sistem kesejahteraan lokal mereka. Operasi semacam ini juga terlalu mencolok, dan langsung mengirim mereka yang berpikir mereka pintar ke pertunjukan. Pada saat ini, hampir setengah bulan telah berlalu sejak Stephen Lin datang ke kota Siahai. Menurut rencana, Stephen Lin seharusnya pergi seminggu yang lalu, tetapi proyek kesehatan awan terlalu menarik, jadi Stephen Lin memilih untuk tinggal di kota Siahai untuk memperhatikan pengembangan lanjutan dari proyek kesehatan awan. Yaujin Capital, di kantor sangkuan. Siu, itu terlalu mencolok, jadi sepuluh batang, kamu bisa memikirkannya, pemimpin pasukan tua, kamu terlalu hebat. Stephen Lin tidak bisa tidak mengacungkan jempol pada sangkuan. Baterai adalah langkah pertama, sepuluh ingot adalah langkah kedua, dan kemudian akan ada lebih banyak konsumsi nilai tambah. Konsumsi nilai tambah ini paling banyak tidak akan melebihi sepuluh yuan, dan tidak akan menambah beban bagi pengguna. Kami akan memandu pengguna perlahan. Untuk mengembangkan kebiasaan konsumsi, diperkirakan secara konservatif pada akhirnya, ada sekitar 250 juta orang di Kuanlong yang akan mengirimi kami uang setiap bulan, kata Zhang Kuan sambil tersenyum. Wang King, tahukah kamu, aku makan malam dengan Song Jun dari kamar dagang Cina Selatan kemarin, dan banyak dari mereka menyesali isi perut mereka. Ini adalah ayam yang bertelur emas, dan mereka bahkan tidak melihatnya, haha. Stephen Lin tertawa. Lang Wen King, yang duduk di seberang Stephen Lin, menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak berharap itu menjadi begitu populer. Faktanya, itu semua berkat Presiden Zhang. Jika proyek yang bagus tidak memiliki strategi pemasaran yang baik, itu akan sia-sia. Saya juga tahu kekurangan proyek, tetapi saya tidak berharap bahwa Presiden Zhang akan berpikir untuk menggunakan metode gratis untuk menyelesaikan kekurangan ini, itu terlalu kuat. Para pengusaha di sini memiliki pola pikir yang serius, dan semua yang mereka lakukan adalah untuk menghasilkan keuntungan dengan cepat. Oleh karena itu, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak pernah menganggap kata gratis, dan tentu saja mereka tidak akan berpikir bahwa mereka dapat menggunakan gratis untuk menjalankan proyek kesehatan cloud. Saya juga beruntung. Zhang Kuan berkata sambil tersenyum. Jangan sopan, kelas tua, jika gratis adalah keberuntungan, maka konsumsi nilai tambah selanjutnya tidak sesederhana keberuntungan. Saya ragu Anda pernah bekerja di pabrik angsa sebelumnya, dan kemampuan untuk menginduksi nilai tambah. Konsumsi adalah masalah. Ini benar-benar luar biasa. Kata Saya suka bermain game Ghost Factory. Kata Sang Kuan Apakah aplikasi patent proyek telah diajukan? Stephen Lin bertanya. Yah, semua aplikasi telah diterapkan, patent luar negeri sedang diterapkan, dan materi yang relevan telah diajukan. Kata Sang Kuan Yah Stephen Lin mengangguk dan berkata, kita seharusnya tidak fokus pada negara. Orang-orang dari seluruh dunia harus berpartisipasi dalam proyek semacam ini yang bermanfaat bagi umat manusia. Harus ada strategi yang berbeda untuk negara yang berbeda. Misalnya, negara maju harus fokus pada privasi, jadi mereka harus memperkuat keamanan pusat data. Misalnya, negara terbelakang memiliki kapasitas konsumsi yang terbatas, dan secara tepat mengurangi konsumsi nilai tambah seperti baterai. Harga Selain itu penelitian dan pengembangan gelang dan baterai generasi kedua sudah dimulai, kita harus meluncurkan gelang dan baterai generasi kedua sebelum gelang dan baterai generasi pertama retak, masih banyak hal yang harus dilakukan. Kata sangkuan dengan emosi Apakah generasi kedua datang begitu cepat? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu Gelang generasi pertama kami diproses oleh seseorang karena keterbatasan waktu. Jika kami tidak dapat mengembangkan gelang generasi kedua secara mandiri sesegera mungkin, kami akan tunduk pada orang lain untuk waktu yang lama, jadi gelang generasi pertama datang. Keluar Saat itu, saya sudah meminta seseorang untuk membeli pabrik gelang kesehatan untuk penelitian dan pengembangan gelang versi 2.0. Adapun baterai, ini adalah masalah yang lebih penting. Meskipun kami telah menandatangani kerahasiaan kesepakatan dengan produsen baterai dalam menghadapi kepentingan besar, kami belum. Cara untuk memastikan bahwa mereka akan mematuhi kontrak secara ketat, jadi kami memperoleh teknologi patent baterai kami sendiri dan menggunakannya untuk memproduksi baterai generasi kedua. Proyek ini juga telah berkembang. Saya telah menggalinya dari produsen baterai kooperatif asli. Beberapa tulang punggung teknis, dengan dukungan keuangan yang memadai, penelitian dan pengembangan baterai generasi kedua sangat cepat, kata Zhang Kuan. Seperti yang diharapkan dari kelas lama, pemikirannya terlalu jauh di luar jangkauanku. Stephen Lin tidak bisa tidak mengagumi, pemikiran sangkuan memang luar biasa. Gelang generasi pertama baru dipasarkan selama seminggu, dan penelitian dan pengembangan gelang generasi kedua telah selesai. Dalam prosesnya, pemikiran berwawasan kedepan ini ditakdirkan untuk menjaga proyek kesehatan awan di depan lawan-lawannya. Inilah kehidupan yang aku suka. Zhang Kuan meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Salah satu dari dua kartu ini bernilai 100 juta. Stephen Lin mengeluarkan dua kartu ban dari sakunya dan meletakkannya di atas meja, dan berkata, Satu untuk Anda masing-masing adalah bonus yang diberikan kepada Anda sebelumnya. Terima kasih. Zhang Kuan dengan kasar menyingkirkan kartu ban, dan Leng Wenking melakukan hal yang sama. Semua orang keluar untuk berbisnis untuk menghasilkan uang. Jika Anda terlalu sopan saat mengambil uang, maka tidak ingin mengambil lebih banyak uang di masa depan. Ini adalah akal sehat. Bab 481 Terima kasih, Bos. Leng Wenking memegang kartu ban di tangannya dan berkata, Jika Anda tidak terus berinvestasi lebih banyak dan mempercayai saya, proyek ini tidak akan mungkin terjadi. Sama-sama. Stephen Lin tersenyum dan melambaikan tangannya, dan berkata, Saya hanya ingin menghasilkan uang. Leng Wenking menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebelum saya menemukan Anda, saya mencoba banyak rumah. Tetapi mereka semua mengira saya gila dan mengira saya sedang mencoba menipu uang. Hanya Anda yang bersedia berinvestasi pada saya. Sehingga saya akhirnya bisa berhasil mengubah proyek ini menjadi kenyataan, Andalah yang mewujudkan keinginan saya. Jadi saya berterima kasih. Sungguh. Kalau begitu teruslah bekerja keras, proyek ini masih nilai pengembangan tergantung pada Anda dan kelas lama. Kata Stephen Lin. Aku pasti akan memenuhi apaanmu. Leng Wenking berkata dengan serius. Saat malam tiba, Stephen Lin memimpin seluruh tim untuk makan, minum, dan bermain di hotel terbaik di Siahai sampai tengah malam, dan kemudian pergi dengan linglung. Leng Wenking tidak minum, tetapi dia masih bermain sampai tengah malam. Dia naik taksi ke rumahnya sendirian. Dalam perjalanan, Leng Wenking membuka dompetnya. Di dompet itu ada foto istri Leng Wenking. Istri, jika kamu bisa memiliki kesehatan Yunjian ketika kamu masih hidup, mungkin kamu tidak akan mati. Leng Wenking menyentuh orang di foto itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Semua yang telah dia lakukan, menghasilkan uang hanyalah yang kedua, dan yang paling penting adalah berharap bahwa dunia akan memiliki lebih sedikit tragedi seperti dia. Kembali ke kediaman di lantai bawah, Leng Wenking menyimpan dompetnya, lalu membuka pintu mobil dan berjalan turun. Begitu dia keluar dari mobil, Leng Wenking mendengar seseorang memanggilnya. Wenking Mendengar suara itu, Leng Wenking menoleh untuk melihat orang yang memanggilnya. Dia dipanggil oleh seseorang yang baru dia temui sekali. Dia tidak tahu nama orang itu, dia hanya tahu bahwa ketika dia mencari bos di kota Siahai untuk investasi, orang itu ada di samping bos yang dia cari. Siapa kamu? Leng Wenking bertanya dengan curiga. Perkenalkan diri saya, saya Chen Tianui, seorang investor, jika Anda tidak mengenal saya, Anda harus tahu tentang kamar dagang Cina Selatan, kan? Pria itu berkata sambil tersenyum. Oh, saya tahu, bos saya juga dari kamar dagang Cina Selatan, kata Leng Wenking. Ya, saya tahu bos Anda, Stephen Lin, yang beruntung dari kota Selat. Chen Tianui tersenyum dan berjalan di depan Leng Wenking. Leng Wenking melirik dua orang di belakang Chen Tianui, keduanya kuat dan kuat, memberi orang rasa penindasan pada pandangan pertama. Apakah kamu sudah bermain sampai sekarang? Chen Tianui bertanya. Yah, saya bertemu dengan rekan-rekan di perusahaan. Apakah ada yang salah dengan Presiden Chen? Saya akan kembali jika saya baik-baik saja, kata Leng Wenking. Ini benar-benar masalah. Karena Anda tidak suka kesopanan, saya akan membuat cerita panjang pendek. Saya sangat optimis tentang proyek kesehatan awan. Saya juga tahu bahwa Anda adalah inisiator dan kepala perencana proyek ini. Saya ingin berinvestasi dalam proyek Anda. Chen Tianui berkata dengan sungguh-sungguh. Berinvestasi dalam proyek saya. Proyek saya sudah berjalan. Kami tidak kekurangan investasi sekarang, maaf. Kata Leng Wenking. Wenking, sejujurnya, sejauh yang saya ketahui, saya pikir proyek Anda masih memiliki banyak potensi. Dan meskipun Steven Lin kaya, dia masih orang dari tempat kecil. Tidak peduli dalam hal visi atau tata letak. Secara umum, sumber dayanya jauh lebih sedikit daripada milik saya. Jika Anda datang kepada saya untuk proyek Anda, saya dapat memberi Anda manfaat yang tidak dapat diberikan Steven Lin kepada Anda. Pada saat yang sama, proyek ini juga akan jauh lebih besar daripada skala saat ini. Kata Chen Tianui. Saya pikir proyek kami berkembang dengan sangat baik sekarang, dan kami tidak perlu pergi ke tempat lain untuk memulai yang baru. Leng Wenking menggelengkan kepalanya. Dia melihat apa yang dimaksud Chen Tianui, jadi kata-katanya jauh lebih dingin. Wenking, segala macam hal di dunia adalah untuk kepentingan masa depan. Kamu dapat membuat harga. Berapa banyak kamu bersedia melakukannya denganku? Chen Tianui bertanya sambil tersenyum. Leng Wenking mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda pikir saya melakukan proyek ini hanya untuk uang? Bukan? Jika bukan karena uang, maka Anda tidak akan memiliki begitu banyak proyek bernilai tambah pada pertemuan itu. Kan? Chen Tianui berkata wakil, lihat Leng Wenking seperti kamu tidak bercanda. Mungkin sebagian tujuannya adalah untuk menghasilkan uang, tapi... Saya selalu memiliki pendapat yang sama dengan Presiden Zhang. Kita perlu membangun sistem pemantauan hidup sehat lintas generasi, dan sistem ini tidak hanya dapat menghasilkan uang, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita, kata Leng Wenking. Hahaha, apakah ini yang dikatakan Tuan Zhang atau yang dikatakan Stephen Lin padamu? Sejujurnya, ini semua bohong. Jika melihat sejarah kebangkitan Stephen Lin, bisa dikatakan tidak manusiawi. Kamu mengatakan bahwa orang seperti itu, bagaimana mungkin tujuannya bukan uang? Anda berbicara begitu banyak sekarang, tetapi untuk mempersiapkan pembukaan besar singa, jadi mari beri Anda 1 miliar, ditambah 20% dari dividen proyek, bagaimana kalau Anda datang dan lakukan denganku? Chen Tianui bertanya. Maaf, Tuan Chen, saya tidak punya ide untuk berganti pekerjaan, kata Leng Wenking dan berjalan maju. Kamu sangat tulus, tetapi apakah kamu pikir Stephen Lin benar-benar orang yang kamu pikirkan? Jika kamu tidak setuju denganku, aku akan berbicara dengannya besok dan membeli seluruh proyek. Kamu tidak akan sama lagi. Aku tidak ada bedanya, kata Chen Tianui dengan arogan mengikuti sisi Leng Wenking. Itu urusanmu. Jika kamu benar-benar ingin bekerja untukmu suatu hari nanti, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, setidaknya aku layak untuk diriku sendiri. Setelah Leng Wenking selesai berbicara, dia menekan tombol lift. Pintu lift terbuka dan Leng Wenking masuk. Jangan memikirkannya lagi. Chen Tianui bertanya. Tidak. Leng Wenking menggelengkan kepalanya. Pintu lift tertutup perlahan, dan akhirnya, Leng Wenking menghilang di depan Chen Tianui. Ini benar-benar tidak cukup serakah. Chen Tianui mencibir. Menurut pendapatnya, alasan mengapa Leng Wenking enggan melepaskan adalah karena dia belum memberikan banyak manfaat. Jika dia telah memberikan manfaat yang cukup, dia tidak akan percaya Leng Wenking. Tidak akan setuju. Namun, di mata Chen Tianui, Leng Wenking juga merupakan penerima upah yang beruntung. Dividen 1 miliar ditambah 20 persen adalah batasnya, dan dia tidak ingin memberikannya lebih banyak. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Chen Tianui bergumam diam-diam. Dua hari kemudian, seseorang membuat berita di internet, mengatakan bahwa gelang kesehatan awan yang dikenakan oleh kakeknya gagal. Ketika jantung kakeknya tiba-tiba berhenti, dia tidak segera memberikan umpan balik data. Keluarga juga mengetahui bahwa jantung lelaki tua itu tiba-tiba berhenti setelah waktu yang lama. Berhenti, dan akhirnya melewatkan waktu penyelamatan terbaik, mengakibatkan kematian orang tua. Begitu berita itu keluar, itu segera membayangi proyek kesehatan Cloud yang berkembang. Banyak wartawan berebut untuk melaporkan masalah ini, dan pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat juga mempromosikan fermentasi berkelanjutan dari masalah ini. Yao Jin Capital segera mengorganisir personel untuk menyelidiki seluruh masalah. Namun, orang yang menyampaikan berita itu tidak hanya tidak bekerja sama-sama sekali, tetapi juga menangis di depan media. akibat langsungnya adalah saham Stephen Lin akhirnya berhenti naik. Laju! Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari setengah bulan terjadi sedikit penurunan. Pada saat yang sama, proyek kesehatan Cloud juga mulai mengalami krisis kepercayaan. Apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya sambil duduk di kantor, mengerutkan kening. Menurut titik waktu yang diberikan oleh pihak lain, kami dapat memastikan bahwa Cloud kami tidak menerima umpan balik data yang tidak normal pada saat kejadian, dan tidak ada alarm yang diberikan dari awal hingga akhir. Kami menghubungi polisi setempat. Stasiun dan menemukan bahwa memang ada orang tua itu meninggal karena serangan jantung, tetapi yang aneh adalah tidak peduli seberapa banyak Departemen PR kami mencoba menghubungi pihak lain. Pihak lain tidak mau menghubungi kami, jadi sekarang masalah ini telah menjadi tidak terkendali, dan publik memiliki masalah dengan kami. Ada krisis kepercayaan, kami ingin menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak mungkin. Kata sangkuan dengan suara yang dalam. Stephen Lin mengerutkan kening dan mengetuk meja dengan jarinya dengan ringan. Logikanya normal kalau ada yang ribut pasti ada rencana. Entah itu memberi uang atau memberi penjelasan, Yao Jin Capital bersedia bekerja sama. Sekarang yang ribut itu tidak menuntut apa-apa. Ini soalnya tampaknya tidak begitu logis lagi. Tampaknya tujuan pihak lain adalah membiarkan masalah ini diperbesar tanpa batas. Tuan Lin, kami telah memperhatikan bahwa banyak media telah mengambil uang untuk melaporkan kejadian ini, dan ada juga banyak media sendiri dan versus besar yang secara terbuka mengkritik proyek kami di internet. Kritik mereka sama. Kami menduga itu adalah saya mengambil draft beberapa orang. Menir hubungan masyarakat berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah Departemen Data mengatakan sesuatu? Stephen Lin memandang menir Departemen Data. Kami tidak mendeteksi adanya data abnormal pada hari itu, termasuk ketika orang tua itu meninggal. Data kami masih menunjukkan bahwa orang tua itu memiliki tekanan darah dan detak jantung. Kami mengambil detak jantung, tekanan darah, dan data lain dari orang tua yang meninggal itu, dan menemukan bahwa tekanan darah pihak lain biasanya relatif tinggi. Tetapi pada hari kejadian, tekanan darahnya tidak normal, dan tetap pada tingkat normal, dan detak jantungnya lebih lambat dari biasanya. Menir Data menjawab dengan sungguh-sungguh. Apa alasannya? Stephen Lin bertanya. Menurut analisis kami saat ini, hanya ada satu alasan untuk situasi ini, yaitu, pemakai gelang telah berubah, dan seseorang telah memindahkan gelang dari orang tua ke orang dengan menopaus yang lebih sehat, yang mengarah ke data di sana. Telah terjadi perubahan, tetapi ini hanya kesimpulan kami, dan tidak dapat dikesampingkan bahwa orang tua itu mengambil obat terkait hari itu, seperti obat anti hipertensi, kami harus memeriksa dengan yang bersangkutan, tetapi, mereka tidak akan memberi kami ini kesempatan. Kata Menir Departemen Data. Ini menarik. Stephen Lin duduk di posisi atas, melipat tangannya di depan dada, dan berkata dengan wajah serius, masalah ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan Departemen Hubungan Masyarakat, mari kita lihat jika Anda dapat mengetahui apa yang mendorong opini publik. Kekuatan pendorong di belakang layar, Departemen Data, berusaha untuk menggunakan data yang relevan untuk menghasilkan beberapa hasil yang kredibel. Selain itu, gunakan waktu untuk berhubungan dengan para pihak. Apapun yang terjadi, pastikan untuk menghubungi mereka. Ini adalah pertama kalinya proyek kesehatan cloud kami berjalan sejauh ini. Daokan, sudah berakhir, semuanya mudah dikatakan, jika tidak lulus, kredibilitas akan runtuh, dan semua yang ada di masa lalu akan menjadi bagian dari masa lalu, semuanya, ayolah. Ya. Semua orang berkata bersamaan. Pertemuan selesai, Zhang Kuan akan tinggal, kata Stephen Lin. Semua orang bangkit dan pergi, hanya menyisakan Zhang Kuan saja. Bab 482. Seseorang cemburu. Zhang Kuan berkata dengan cemberut. Ya. Stephen Lin mengangguk. Setelah bertahun-tahun di masyarakat, jika Anda tidak dapat melihat bahwa seseorang dengan sengaja mengacaukan mereka, maka bertahun-tahun akan sia-sia. Semua ini jelas dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dengan tujuan sederhana untuk menghentikan kemajuan proyek kesehatan ke laut. Adapun siapa yang terlibat dengan mereka, sulit untuk mengatakannya. Tidak pernah ada kekurangan orang bermata merah akhir-akhir ini. Anda bahkan tidak mengenal beberapa orang, tetapi ketika dia tahu Anda baik-baik saja, dia akan cemburu dari Anda. Dan bahkan merugikan Anda. Cara terbaik sekarang adalah menemukan pihak-pihak yang terlibat dan mengetahui keseluruhan cerita. Hanya dengan cara ini kepercayaan publik pada kami dapat dibangun kembali, kata Zhang Kuan. Ya, kamu mungkin lebih berhati-hati. Stephen Lin menepuk bahu Zhang Kuan dan berkata, Tidak apa-apa, akan selalu ada pasang surut, lewati saja. Kata Zhang Kuan sambil tersenyum. Stephen Lin tersenyum, dan tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, telepon tiba-tiba berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal, milik kota Siahai. Stephen Lin bertemu banyak orang di kota Siahai selama periode waktu ini, dan dia juga meninggalkan nomor telepon, tetapi pada dasarnya mereka semua memiliki nama mereka, nomor telepon tanpa nama ini benar-benar mengejutkannya. Dia mengangkat telepon, dan suara Chen Tianlui datang dari ujung telepon. Setahuku, aku tidak meninggalkan panggilan telepon terakhir kali kita bertemu, jadi aku meminta orang lain untuk mendapatkan nomormu, sungguh. Kata Chen Tianlui. Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, ada terlalu banyak orang pada saat itu, jadi tidak apa-apa untuk melupakannya untuk sementara waktu, bukankah kamu memilikinya sekarang? Haha, iya, saya sudah menyimpan nomor Anda, dengan bagaimana, apakah kamu punya waktu? Ayo makan malam bersama di malam hari, hanya aku dan Feiyan, kata Chen Tianlui. Ini, tidak perlu, kata Stephen Lin dengan cemberut. Dia adalah orang yang relatif lugas. Karena Gu Feiyan juga telah memulai hidup baru, dia merasa tidak perlu memiliki terlalu banyak keterikatan dengannya. Kamu keluar sekarang, kan? Jarang kamu sekelas, dan kamu sudah lama tidak membuat janji sendirian di kota Siahai. Aku, yang adalah pacar Feiyan, tidak tahan lagi. Kamu takut itu akan membuatku salah paham? Jangan khawatir, aku tidak pelit. Chen Tianlui tertawa. Tidak perlu, aku sangat sibuk, kata Stephen Lin. Hei, apakah kamu masih marah dengan terakhir kali kita bertemu? Saya belak-belakan, dan saya selalu langsung ke apapun, jadi mudah menyinggung orang, tapi saya pasti tidak punya niat buruk. Sungguh, itu saja, biarkan Feiyan memberitahu kamu, Feiyan, katakan padanya, aku tidak bisa memberitahunya. Kata Chen Tianlui. Tidak perlu, kata Stephen Lin. Begitu suara itu jatuh, suara Gu Feiyan datang dari ujung telepon yang lain. Nasibku, mari kita makan bersama malam ini, aku belum membuat janji denganmu karena kamu sudah lama berada di sini, kata Gu Feiyan. Aku punya sesuatu untuk dilakukan malam ini, kata Stephen Lin. Tolong. Gu Feiyan memohon. Mendengar suara memohon Gu Feiyan, Stephen Lin ingin menolak tidak peduli seberapa sulit itu, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Oke, aku akan membawa song seeking, kata Stephen Lin. Itu kesepakatannya, sampai jumpa malam ini. Setelah Gu Feiyan selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa menunggu Stephen Lin mengatakan lebih banyak. Bisakah kamu? Gu Feiyan memandang Chen Tianrui dan bertanya. Masih berguna bagimu untuk berbicara. Apakah kamu benar-benar memiliki kaki sebelumnya? Chen Tianrui bertanya pada Gu Feiyan dengan mata menyipit. Tidak. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya berulang kali. Benarkah? Kata Chen Tianrui, mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Gu Feiyan, tetapi Gu Feiyan mundur selangkah. Kamu berjanji untuk tidak menyentuhku, kata Gu Feiyan. Tangan Chen Tianrui membeku di udara, dan kemudian berkata, semua orang bisa berubah. Jangan lupa, ketika Anda tidak bekerja, saya lah yang mempekerjakan Anda sebagai penasihat hukum pribadi sehingga Anda dapat memiliki pekerjaan, dan itu aku yang memberimu pekerjaan, hanya dengan uangmu ayahmu bisa menyembuhkan penyakit. Meskipun aku mengatakan bahwa aku tidak akan menyentuhmu untuk menjadikanmu pacarku, tapi, bagaimanapun, aku telah membayar begitu banyak, itu tidak terlalu banyak bagimu untuk menyentuh wajahku? Tidak, tidak. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya dengan gugup. Kalau begitu kamu membosankan. Chen Tianrui meletakkan tangannya dan berkata dengan ringan, aku akan menelpon petugas keuanganku sekarang dan memintanya untuk berhenti menghasilkan uang dari rumah sakit. Tidak. Gu Feiyan berkata dengan penuh semangat, kamu berjanji kepada saya bahwa selama saya adalah pacar Anda, Anda akan membantu saya membayar biaya pengobatan ayah saya. Itu benar, tetapi bagaimana mungkin ada pacar yang tidak akan membiarkan pacarnya menyentuhnya? Tanya Chen Tianrui. Tapi kamu bilang di awal, selama kamu pacar, kamu tidak perlu melakukan kontak intim. kata Gu Feiyan. Kalau begitu aku menyesalinya. Chen Tianrui tertawa jahat. Kamu tidak sesuai dengan semangat kontrak? Gu Feiyan berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu sebagai penasihat hukum saya, beritahu saya bagaimana saya bisa menyentuh Anda lagi tanpa melanggar semangat kontrak? Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka Anda bukan pengacara yang kompeten. kata Chen Tianrui. Gu Feiyan tercengang, dia tidak berharap Chen Tianrui memberinya masalah seperti itu. Ini sama dengan harus melawan tuntutan hukum dengan diri sendiri. Apapun yang terjadi, Anda tidak bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Ayo, sentuh aku. Chen Tianrui tersenyum dan mengulurkan tangannya ke dada Gu Feiyan. Melihat tangannya hendak menyentuh tubuh Gu Feiyan, Gu Feiyan tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih tangan Chen Tianrui. Tolong, jangan lakukan ini. Kata Gu Feiyan. Kamu jalang bau, aku memberimu wajah. Chen Tianrui mengutuk dengan marah dan menampar Gu Feiyan secara langsung. Tamparan ini sangat kuat sehingga menjatuhkan Gu Feiyan ke tanah. Gu Feiyan duduk di tanah, menutupi wajahnya, dan menatap Chen Tianrui dengan tak percaya. Apa yang kamu lihat? Lihatlah menggali bola matamu. Chen Tianrui memarahi. Gu Feiyan dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Chen Tianrui. Pelacur bau. Chen Tianrui mengangkat kakinya dan menendang Gu Feiyan lagi, menjatuhkan Gu Feiyan ke belakang dan membenturkan bagian belakang kepalanya ke dinding. Gu Feiyan menutupi bagian belakang kepalanya kesakitan, tidak dapat berbicara. Buat aku terlihat lebih baik di malam hari. Setelah Chen Tianrui selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Gu Feiyan duduk di tanah, air mata terus jatuh, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah waktu yang lama, Gu Feiyan bangkit dari tanah, menepuk abu di tubuhnya, tidak mengatakan apa-apa, dan pergi diam-diam. Di sisi lain, Stephen Lin memanggil Song Siking. Ikut denganku ke makan malam Chen Tianrui malam ini. Stephen Lin berkata terus terang. Malam? Apakah Gu Feiyan akan ada di sana juga? Tanya Song Siking. Ya. Stephen Lin mengangguk. Tentu, saya mengerti. Song Siking menjawab dengan sederhana, dan kemudian menutup telepon. Pada malam hari, Stephen Lin pergi ke tempat di bawah kediaman Song Siking. Setelah menunggu beberapa saat, Song Siking masuk ke mobil. Stephen Lin melirik Song Siking. Di malam hari, Song Siking mengenakan bungkus dada hitam, memperlihatkan pinggang kecil, dan dia mengenakan celana panjang lurus, dia terlihat lebih konservatif daripada terakhir kali, tetapi dia lebih maju daripada terakhir kali. Apakah tidak apa-apa? Song Siking bertanya, mengulurkan dadanya. Apakah itu pembalut? Stephen Lin bertanya, kamu melihat semuanya? Song Siking bertanya dengan heran. Kamu tidak pernah sebesar ini sebelumnya? Kata Stephen Lin. Sedikit, kamu tidak bisa kalah dari Gufeian. Hum. Song Siking mendengus arogan. Stephen Lin tersenyum dan berkata, aku pergi makan malam di malam hari, bukan untuk berkelahi, jadi tidak perlu membandingkan. Itu tidak baik, aku mewakili Jing Jing, dan aku tidak bisa kalah dari Gufei. Yan. Song Siking berkata serius. Stephen Lin tersenyum tak berdaya, dan pergi ke tempat yang dipesan Chen Tianrui. Chen Tianrui memilih tempat makan di rooftop sebuah bangunan landmark di kota Siahai. Agar tidak diganggu, dia bahkan memesan seluruh atap. Biaya pemesanan saja akan menelan biaya ratusan ribu, dan hanya Shen Hao yang dapat melakukan ini. Stephen Lin berdiri di lift dan menyortir pakaiannya, tidak tahu mengapa dia sedikit gugup. Song Siking berdiri di samping Stephen Lin, menghirup terus-menerus dan mengangkat dadanya, seolah-olah itu akan membuatnya menjadi cangkir yang lebih besar. Dengan ding-dong, pintu lift terbuka. Song Siking meraih tangan Stephen Lin dan berjalan keluar dari lift. Bukankah kamu memeluk lebih rap? Stephen Lin bertanya dengan ekspresi ambigu. Sialan, aku memanfaatkanmu terakhir kali untuk memberimu wajah, kamu pikir itu acak? Kata Song Siking dengan tatapan kosong pada Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Di bawah bimbingan pelayan, keduanya datang ke posisi dekat balkon. Chen Tianrui dan Gu Feiyan sudah menunggu di sini. Gu Feiyan hari ini mengenakan gaun putih dan rambutnya dipangkas, dia tampak menawan seperti seorang putri. Dari sudut pandang penampilan dan sosok, Gu Feiyan lebih tinggi dari Song Siking. Tetapi Song Siking ada di depan hari ini, lebih dari Gu Feiyan. Dari aspek ini Song Siking dapat dianggap sebagai kemenangan. Stephen, sudah setengah bulan sejak pertemuan terakhir. Selama waktu ini, saya dapat mendengar orang-orang di sekitar Anda berbicara tentang proyek kesehatan Cloud yang Anda dan Anda pegang. Anda benar-benar pintar. Chen Tianrui tertawa begitu dia datang. Dia menampar Stephen Lin dengan sanjungan. Di mana, hal semacam ini adalah keberuntungan. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak hanya luar biasa dalam kemampuan, tetapi pesona pria ini juga patut ditiru. Chen Tianrui melirik Song Siking sambil tersenyum. Song Siking tersenyum pada Chen Tianrui, mengatakan bahwa dia menerima sanjungan Chen Tianrui. Kamu juga sangat cantik. Feiyan adalah bunga sekolah di universitas kami. Kata Stephen Lin. Kalau begitu aku milik orang bodoh dengan berkah bodoh. Ayo, duduk dan lakukan. Jangan berdiri. Chen Tianrui menyapa Stephen Lin dan duduk. Mereka berempat duduk di meja persegi, dua pria dan dua wanita saling berhadapan. Sudah waktunya untuk melayani, kata Chen Tianrui kepada pelayan di sebelahnya. Pelayan itu mengangguk dan membungkuk kembali.